Intro Hai, halo teman-temanku semua Bertemu aku lagi, Mami Cinta Hari ini, aku akan membuat sebuah kue Yaitu kue lapis legit susu Nah, tentunya teman-teman ingin tahu bagaimana cara aku membuatnya Untuk itu, tonton terus video aku ini hingga selesai Bahan yang kita perlukan 30 butir kuning telur 300 gram gula halus 2 bungkus mentega atau 400 gram mentega 2 saset susu bubuk Setengah kaleng susu kental manis Boleh merek apa saja ya, teman-teman Di sini aku menggunakan takaran gelas ya 5 butir putih telur Langkah pertama Kita kocok mentega dan gula Selama 10 menit ya 1 2 1 2 3 4 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 14 16 16 17 16 17 17 18 18 19 18 18 19 19 19 19 19 20 22 22 selamat menikmati 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 dengan rata selamat menikmati 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 dan ini hasilnya teman-teman selanjutnya kita akan mengeringkannya pada bagian atas ya teman-teman kurang lebih 5 menit dan ini setelah 5 menit lapis lagi susu kita telah kering dan setelah matang sempurna ya teman-teman kita tunggu sampai dingin kemudian baru kita pindahkan dan kita keluarkan dari dalam loyang dan inilah hasilnya ya teman-teman lapis legit susu yang telah kita buat tadi saatnya kita potong sangat lembut sekali ya teman-teman nanti kita akan tata di atas piring saji yang sudah aku siapkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah inilah dia teman-teman kue lapis legit susu yang telah kita buat tadi sangat lembut sekali ya teman-teman boleh dicoba ini saatnya nanti aku akan mencicipi kue buatan kita tadi selamat menikmati oke teman-temanku semua terima kasih karena sudah menonton channel youtube aku pada hari ini kita akan bertemu kembali dengan resep yang berbeda dan menu-menu hindangan yang berbeda pula tentunya bersama aku Mami Cinta salam sayang dan cinta selalu dariku bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati